Di dalam paut, kita lihat Nah, Pemirsa kita saksikan di dalam murah yang bertemakan negeri Dongeng sudah selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton RBS TV mengajak untuk melihat paus SPS Negeri yang bernama Balai Bermain Sakinah di kantor Kuranobrak Selatan Kita lihat sudah selesai pembangunannya dan berurah sedang mengecek kondisi di dalam paut Nah, Pemirsa kita saksikan di dalam murah yang bertemakan negeri Dongeng sudah selesai Nah, kita lihat ini ada gambar prinses beserta istananya Sudah, sedang mengecek oleh murah Nah, kemudian ini ada gambar toko ikonik beserta rusa Dan memang konsep dari paut Balai Bermain Sakinah ini adalah negeri Dongeng Diciptakan oleh murah agar anak-anak betah bermain disini dan mendapatkan pendidikan disini Nah, kalau yang ini adalah ilustrasi kedekatan antara murah dengan warganya khususnya anak-anak Nah, kita sisir ke bagian berikutnya Nah, ini meja untuk penunjang sarana leder mengajar di paut Sudah disiapkan Nah, di bagian ini juga ada mural yang bertemakan binatang Ada singa, ada rusa Nah, kita tahu bahwa gambar-gambar ini adalah gambar-gambar yang disupai oleh anak-anak Kita lihat Pasti nanti mereka Selain bisa belajar disini Juga mereka dibikin betah bermain Nah, ini Adalah ucapan selamat datang ya Diwujudkan dengan mural Ini kita lihat berurah ada dua ini Oh, tapi ini Itu pemirsa Ini patungnya Nah, jadi Keluarga yang tidak sempat ketemu bulurah Saat mengantar anaknya Nah, bisa bertemu dengan fotonya Begitu Nah, paut ini adalah satu-satunya paut negeri yang dibangun di area kantor pelurahan Adanya di Rauberak Selatan Sesuai instruksi gubernur Bahwa paut ini bertujuan agar anak-anak PJLP dan PPSU bisa mendapatkan pendidikan disini Nah, kita lihat di depan itu ada patung rusa Yuk, kita intim Ini juga digagas oleh bulurah Bahwa paut ini bisa sedemikian rupa bisa menarik buat anak-anak agar nyaman dan betah untuk belajar disini Ini adalah kondisi Paut pemain sakinah terkini Kita lihat sudah rapi Ya, bukisan murah pun sudah selesai Nah, bukisan di maut balai bermain sakinah ini Ini salah satunya adalah negeri dongeng Nah, kita lihat ini Ya Ada istana dan ada princess Nah, kalau yang disamping paut ini menggambarkan Kedekatan Ibu Lurah dengan warganya Terutama anak-anak Dan ini adalah lukisan sakinah ikonik yang disukai anak-anak yaitu Kini dan kini Dan depan ini ada mural bergambarkan kuda poni Kuda poni Nah, kita bergeser Ke sebelah kiri Disini ada tokoh kartu ikonik yang disukai anak-anak Yaitu Ipin dan Upin Dengan menggunakan seragam paut Nah, inilah pengirsa kondisi paut balai bermain sakinah Nah, sebentar lagi Untuk menandai rasa syukur Atas selesainya pembangunan paut ini Akan diadakan syukuran Di kantor pulau loga selatan Semoga Paut ini bermanfaat dan kelak Bisa menjadikan putra dan putri kita Menjadi Bangsa yang cerdas Yang bisa meneruskan Menerus di negeri kita Nah, ini masih Berada di area paut Tapi di bagian luarnya Bagus sekali Nah, kita geser lagi Ke sebelah kiri Nah, disini juga ada mural yang Bertemakan frozen Jadi, bisa kita saksikan tadi Memang semua mural disini Berkonsep negeri dongeng Ya Sangat cocok untuk anak-anak Nih, kita lihat rusaknya nih Ya Nah, kalau ini rusak jantan Karena tanduknya bercabang Yang kini rusak betinanya Sedang makan rumput Nah, inilah pemirsa Kondisi terkini Paut SPS negeri Balai bermain sakinah Di Kelurang Robrak Selatan Oke pemirsa Demikian Sekilas tayangan kami Tentang balai bermain sakinah Yaitu Paut SPS negeri Yang ada di Kelurang Robrak Selatan Bersama Ibu Lurah Nah, semoga tayangan ini Bisa Menjadi informasi Untuk pemirsa Dan jangan lupa Tonton video kami Sampai habis Tekan like Subscribe Dan Bunyikan tanda lonceng Karena informasi yang menarik Akan selalu ada Di channel ini Terima kasih